Halo, hari ini saya akan berbagi pengalaman saya menggunakan kursi Toho Berget selama satu tahun. Bantal kursi menggunakan busa poliuretana, cover menggunakan poliester, rangka dari baja, rodanya dari plastik. Untuk mengatur ketinggian, tarik handle ini, ini posisi paling rendah, 43,5 cm, dan ini posisi maksimal di 54,5 cm. Saya bisa duduk dengan baik dan ketinggian kursi cukup pas buat saya. Bagaimana rasanya? Jika kamu duduk 10-15 menit seharusnya oke, tapi jika kamu duduk lama, 1 jam lebih, kamu akan merasa capek dan tidak nyaman, karena bantal kursinya terlalu tipis. Kamu bahkan sama sekali tidak merasakan bantal kursinya. Bentuknya terlalu datar dan membuat saya capek serta harus beristirahat setiap 30 menit. Kursi ini bisa menopang tubuh dengan baik, tapi itu hanya 10-15 menit pertama, karena kursi ini tidak bisa bersandar ke belakang atau dimiringkan ke belakang, dan dia tidak mempunyai penyangga pinggang. Setelah pemakaian 1 tahun, kondisinya masih bagus, hanya saja ada sedikit kekurangan di bagian cover mask-nya. Sudah sedikit usang di bagian pinggir-pinggirnya. Bagian sandaran kursi ini masih bagus, dia masih kencang, dan bisa menahan tubuh saya dengan baik. Kesimpulan, jika budget kamu terbatas, dan kamu mencari kursi putar yang tampilannya cukup bagus, dan hanya untuk sekedar duduk, ini bisa jadi salah satu pilihan. Hanya saja saya merekomendasikan untuk menginvestasikan budget lebih ke kursi yang lebih layak. Terima kasih sudah menonton, semoga video ini bisa membantu, dan jangan lupa klik like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.